free one time everybody oke halo guys kembali lagi bersama gue jtuvgaming dan di video hari ini gue bakalan nunjukin ke kalian tutorial cara bermain hero granger ya nah disini granger itu hero marksman yang lumayan terkenal ya karena damage nya itu yang lumayan sakit di early game sakit di late game juga sakit ya selain itu granger juga farm nya cepet banget gitu apalagi kalau jadi pakein retry farm nya itu bisa cepet banget gitu ya apalagi dulu ya dulu pas meta hyper carry granger ini kalau dikasih hyper carry levelnya bisa cepet banget gitu ya oke jadi battle spell yang biasa digunakan oleh granger itu bisa macem-macem bisa retribution ya untuk mempercepat farmnya granger seperti yang gue bilang tadi lalu ada flicker juga bisa terus ada purify juga bisa terus sprint juga bisa pokoknya granger itu spellnya bisa macem-macem ya nah disedangkan emblemnya itu gue pake yang assassin yang kalau bodo musuh dapet gold kitanya yang bounty hunter kalau gak salah namanya dan cara bermainnya nanti bakalan gue bahas di dalam ingame nya aja kali ya terus sama build-build nya nanti gue juga bahas di dalam ingame nya aja oke guys kita sudah masuk ke dalam ingame nya ya jadi pertama kali belinya itu hunter snipe ya supaya kalian lebih cepet farm nya sering itu kalian juga langsung aja ke buff sini ngambil buff dulu supaya nanti gak dicolong semua musuhnya ya oke disini gue bakal ngambil buff dulu oh iya dan juga battle spell yang gue pake itu purify ya karena tim musuh itu ada johnson dan juga franco ada juga vale ya fail fail dan itu semua hero cece gitu jadi kalau gue ketangkep gue bisa kabur pake purify oke disini jadi kita clear minion dulu clear minion sama jungle dulu oke kita sudah selesai dan lawan kita hayabusa ya lumayan susah ini jadi lumayan susah ini jadi kalau kita hayabusa oke kita ambil aja nih dicocoknya oke kita dapet kelompong yang kecil ya sebenernya sebenernya kita butuhin tuh yang gede wih ada orang waduh ada kali oke kita sederhana keempat kita beli sepatu cooldown ya waduh 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 oke kita ambil ini dulu oke diambil oke kita dapet ya hayabusa nya ya mantap nih tank gue nih pade johnson nganti tuh kalian lihat tuh fungsi dari purify ini berguna banget ya buat si granger ini kita brak Johnson bisa kabur gitu oke gapapa lah lolitanya mati dia selamatkan gua tadi oke kita ambil ini dulu kok Johnsonnya ngebuff gitu ya dari kemarin loh guys tanknya itu ngebuff di video yang kemarin tanknya double buff guys lebih parah lagi ini oke kita ngebuff lagi ya ngebuff lagi supaya damage Granger tuh lebih sakit Aduh diambil dong santai aja santai oke kita ambil ini dulu oke dapet mundur dulu oke kita clear jangan sampai kita kehilangan satu gelombang Minion karena Minion itu goldnya lumayan gede ya jangan terketinggalan lah apalagi kita tuh MM ya ih boleh tanya sakit juga ya meta baru nih guys Lolita red buff kita ambil dulu tolong ah nggak bisa dipotong ini Minionnya maju terus gitu Minion sekarang itu oke oke kita ambil ya tuh gold buffnya dari seorang Hayabusa ya jadi kalian tuh pake Granger ultinya bisa di wall spam gitu kalian arahin ke tembok abis itu kalian tembakin langsung nge spam tiga tiganya ya bisa itu bisa dan itu efektif banget buat nyuri nyuri kayak tadi gitu bisa banget ya tapi nggak butuh latihan juga sih guys nggak langsung bisa ya jadi semuanya itu butuh yang namanya latihan ya oke kita clear dulu kita ambil buff lagi soalnya tadi kita nggak dapet buff oke 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 aduh gak kena guys kok kena mati tuh guys waduh johetnya waduh johetnya oke kalian lihat guys damage dari Granger ini kalo skill 1 nya kena semua MM aja mati loh guys guys jadi pastiin tuh kalian kena in semua ya skill 1 nya Granger karena ini sakit banget oke kita clear lagi gua punya firasat Johnson nih kalau nggak turtle yuk turtle yuk turtle yuk oke kalian lihat tuh kalo Granger turtle juga lumayan cepet ya guys cepet lagi dia solo turtle gitu cepet banget buat seorang MM ya abis itu kita hituin MM musuh tapi nggak kena ya jadi kalian harus belajar ngarahin ultinya jangan kayak gua jangan asal asalan mentang mentang kalian level 11 MM musuh masih level 8 ya ambil gold buff lagi aduh diambil kurang aja aduh diambil kurang aja ini kita ambil dulu tuletnya hmm tepat tulet oke udah petengah bagus johetnya aduh gak dapet ya oke oke mantap tuh sakit banget kalian lihat ini perangkulnya apa sih woi sabar sakit banget tuh waduh ah nggak kena palingnya mundur dulu ya sambil ini dulu kita ngisi darah darah dulu supaya kita sehat kasih kita rusuhin bahasnya nih oke kalian lihat tuh hayabusa aja bisa gitu loh mati loh dia kena cuma skill 1 ngusul skill 1 dari granger ini hayabusa aja bisa mati gitu ya wih wuhh hampir apa 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 ha 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 sini kamu ih gak asal kamu ya ganggu orang aja ya mantep sekali yuk kalian lihat ya dia yang mau ngegang mah dia yang mati ya guys jadi granger kalau udah dikasih farm kayak gini udah enak udah gak ada yang bisa itulah gak ada yang bisa ganggu gitu gak ada yang bisa mati in kecuali DJ nggak dapet turtle lagi tuh udah nih mah oke mantap sekali hankunya widih 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 dapet semua oke ih mati loh wuhh gila tiga double kill dong mantap lah oke jadi gue lupa sampai bahasa item ya kasihkan ngebunuh musuhnya jadi itemnya ini ada blade of despair nah kalian pasti udah tau lah fungsi dari blade of despair ya gak gerak blade of despair nih damage gua bisa one hit musuh ya damage nya tuh udah sakit banget terus kita buat endless battle supaya kita tank itu kalau kita apa ya kita serang itu ada true damage nya gitu jadi lumayan lah nambah 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 attack gitu biar tank armor tank nya itu gak guna kita biar jadi kalau kita mau bunuh Johnson itu cepet gitu item ketiga yang lagi gue mau bikin itu berserker fury supaya ada crit nya lah supaya makin sakit oke dapet tengah kalian lihat ya hayabusha nya aja masih level 10 padahal harusnya dia levelnya harus gimana ya tinggi gitu ya hayabusha kan parma cepet kita kita ngebuff lagi dan kita bantu war si e-grill bantuin hai arc hai in nee Damage ultinya dari Degreger ini Hanabi langsung setengah ya Eh Berani dia Mati Oh tank aja Sampai Gak berani gitu ya Deketin gua Wuh Buh sakit banget Wuh Wuh Waduh gila 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 Ini mah udah enak banget ini mah Item terakhirnya ini kalian bebas ya Mau pake Apa juga boleh Kalo gua tuh pakenya Itu Sayap Supaya Kita kalo ke gang Gak cepet mati ya Karena pas Kita scarab Sayap ini Ngasih kita shield Oh shield lagi Physical sama magic defense Yang lumayan lah buat survive gitu Kita scarab Oke atasnya udah kena juga Wuh kalian liat Kalian liat Damage dari granger ini udah gila banget ya Damage dari granger ini udah gila banget ya Meskipun dia udah dinerf waktu itu Tetep aja Oke Langsung end aja ya Daripada ntar kita di comeback Ribet ya urusannya Jadi damage Dari granger ini lumayan ya Kalian liat nih Dan sekalian juga kita Mencapai mythic Ya akhirnya Sejak sekian lama Gua menyampai mythic Oke Dan disini gua Dan disini gua Dapat mvp Dengan kill 8 Mati 0 Asis 5 Ya Lumayan cepet juga ya Game nya Cuman 13 menit Dan disini damage gua itu udah hampir separoh dari tim ya 43% Jadi kayak Begitulah Tutorial granger Pada video hari ini Jadi cara mainnya itu Kalian Pokoknya jaga posisi aja deh Jaga posisi Apalagi kita sebagai mm Sebagai Inti damage dari tim kita gitu ya Kita harus bisa jaga jarak dari Inceran-inceran musuh Kalau disini inceran Hayabusa Dan juga Johnson mungkin Nah kita harus Pinter-pinter cari posisi Supaya Tidak digang oleh mereka Supaya kita gak ngefeed gitu ya Oke sekian video hari ini Semoga video ini bermanfaat Untuk kalian Dan jangan lupa subscribe Like dan share video ini Ke teman-teman kalian Supaya kalian dan teman-teman kalian Semakin Handal Dalam bermain Hero Granger Oke sampai jumpa Di video berikutnya Oh I'm gonna do this on my own